Suasana duka sangat terasa di kediaman Leda Kal Agus Riyadi. Sebelum dimakamkan jenazah teknisi Hercules C-130 tersebut disolatkan di Musola Darul Ikhlas Jalan Angkasa 1 Halim Perdana Kusuma. Purnal paski beraka, Indonesia wilayah Jakarta Timur merasa kehilangan sosok biakti Nugraheni dan keponokannya yang masih usia 5 tahun dalam kecerahan pesawat yang sama. Jenazah Leda Kal Agus Riyadi disolatkan di Musola Darul Ikhlas Jalan Angkasa 1 No. 23 Kompleks Angkasa Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya diadakan upacara persemayaman jenazah secara militer oleh TNI AU yang diawali dengan adat geroposan dari pihak keluarga. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak berusia 5 dan 11 tahun. Sama adik-adiknya, kakak-kakaknya cukup baik. Sama tetangga, sama kerabat-kerabat kerjanya cukup baik. Pada saat itu saya lagi mengantarkan istri saya ya, lagi berobatan dapat kabar dari istrinya Almarhum. Masih di Jakarta, karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa terpampang di pelataran rumah duka Bakti Nugraheni di Jalan Situ Gede, Ciracas, Jakarta Timur. Kerabat, pelayat, dan teman-teman kampus serta teman sesama anggota Paski Braka wilayah Jakarta Timur memenuhi rumah duka. Purna Paski Braka Indonesia wilayah Jakarta Timur merasa kehilangan sosok Bakti yang ceria dan baik waktu semasa hidupnya. Korban akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Bakti Nugraheni meninggal dunia bersama keponakannya yang masih berusia 5 tahun, bernama Anindya Putri Maharani akibat pesawat Hercules 130 yang ditumpanginya jatuh dan terbakar di Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Tim Biputan Ainyus TV memberitakan.